Pemirsa Anda masih bersama Newscreen, sebanyak 27 perusahaan masuk dalam daftar tunggu atau pipeline penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia. 15 perusahaan yang masuk dalam pipeline terdaftar sebagai perusahaan dengan skala menengah atau memiliki aset di antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Sebanyak 27 perusahaan masuk dalam daftar tunggu atau pipeline penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 15 perusahaan yang masuk dalam pipeline terdaftar sebagai perusahaan dengan skala menengah atau memiliki aset di antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Berdasarkan sektornya, calon emiten dari sektor basic materials, consumer cyclical, consumer non-cyclical, industrial dan infrastruktur masing-masing empat perusahaan, sementara sektor energi dan teknologi tiga perusahaan, dan sisanya satu perusahaan masuk dalam sektor kesehatan. Dalam keterangan resminya, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igri Nyoman Yatna, mengatakan, Bursa Efek Indonesia tidak hanya eksklusif bagi perusahaan sektor maupun ukuran tertentu, namun berupaya untuk memberikan pendekatan yang lebih eksklusif. Bursa Efek Indonesia mencatat, hingga periode 20 Oktober 2023, sebanyak 73 perusahaan resmi melantai di Bursa dengan danah dihimpun mencapai 53,1 triliun rupiah.